Dulu yang namanya berjuang itu diantara sifatnya kata Allah Mereka tersakiti Ketika menuju jalanku kata Allah Ini orang da'wah dulu itu tersakit sakit Kalau jenis disini sakitnya apa? Kalian gak punya uang sumpek gitu Kangen keluarga yang dikangeni gak kangeni Terus aja itu sakit betul Kangen keluarga ternyata yang dikangeni Tidak kangen Nelpon istri Itu luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim Panutan kita Jadi Yasir itu punya istri namanya Sumayyah Kata Rasulullah SAW Yasir dan Sumayyah itu Awalu syahidin dil-islam Terus pertama orang yang mati bela-belain agama Allah Ini perlu diketahui Tadi kalau sampean merantau Terus agak miskin agak susah itu masih sepele Juru itu Yasir itu sampai meninggal demi bela-belain agama Namanya Allah Sebetulnya bersamaan dengan itu gila Tapi gila gak jadi mati karena ditebus Ini penting sejarah ini untuk melatih kita ikhlas Terus misalnya Ada seorang Mobile lag atau siapa saja yang Dengan tata kutip Adang merasa fasilitas dari yang inggang Kurang ini kurang itu Sekarang itu enak Dato atau dakwah itu sudah diletakkan di depan Disuruh ngomong Kadang dihormati macem-macem Dulu itu enggak Yang namanya dakwah itu pasti dipukulin Sekarang yang namanya dakwah itu dirumati Jadi kalau ada yang masih ngeluh itu keterlaluan Karena sudah sedemikian berubah Kemudian setelah Yasir dan Sumaya itu meninggal Amar itu ikut Rasulullah SAW di Madinah Dia akhirnya juga Terus diantara khazanah Islam itu Tidak hanya cerita keceriaan Tapi juga cerita nama penderitaan Bapak saya itu ketika saya latihan ngalim Yang paling saya kenang Setiap Imam Mitsubo itu baca ayat Saya cerita sedikit Semoga teman-teman Korea Terutama yang di Masjid Amar bin Yasir ini Karena tadi dengar Saya sungkan mau cerita keceriaan Karena namanya Amar bin Ini nama penderitaan Bapaknya yang menderita Anaknya menderita Semoga yang pakai nama ini Sudah selesai penderitaannya Karena sudah dihabiskan oleh keluarga Amar bin Sehingga setok penderitaannya sudah selesai Seperti miskin kita Kita miskin bahkan kita miskin Masa sampai cucunya masih Miskin Semoga malaikat yang ngurus miskin sudah seles Di surat bahasa ma'idatil burut itu asbabil burutnya adalah Para sahabat Ketika sering disiksa oleh orang-orang kafir Mendapat perlakuan dulu dari orang-orang kafir Kalau dalam bahasa agama itu Mereka disiksa demi milan-milian agama Allah Itu karena tahu Rasulullah SAW itu doanya mustajab Itu ngerayu gini sama Rasulullah Ya Rasulullah Engkau kan doanya mustajab Kita ini disiksa terus Buat berdoa supaya keadaan ini berubah 188 Pas itu orang Islam baru 6, baru 12 Karena mata Islam dulu masa Islam itu 1, 1, 1 Jadi kenangannya Abdullah bin Mas'ud Saya orang ke-6 Kenangannya siapa? Saya orang ke-7 1, 1, 1 Singkat cerita Rasulullah yang akhirnya mendengar itu Pertama Nabi itu agak relax Agak relax Kemudian Nabi kaget Kaget akhirnya beliau marah Jadi Nabi itu unik Dimintai doa untuk supaya ada jalan keluar Atau ada kemenangan Islam Nabi marah Dan kemarahan ini yang kita tiru Tapi bukan marah emosi Jika kita itu Marahnya Nabi itu beda dengan kita Kalau kita marah itu emosi Terus enggak karu-karuan Kalau Nabi itu marah itu Jadi apa ya Ada ekspresi kejengkelan Untuk menunjukkan Kalau itu sesuatu yang tidak bahan Kalau marah kita Terus enggak kan emosi Dendam Nunggak karu-karuan Nabi kaget terus Beliau duduk Nentikan begini Apa? Kamu minta menang sekarang Kamu minta fotohat sekarang Kamu minta Kebahagiaan sekarang Dulu kata Nabi Orang-orang sebelum kamu Ketika iman Geraji itu diletakkan di sini Terus digeraji Faya subuhusikan Kemudian dari digeraji itu Terbelah menjadi Dua Mungkinnya kamu baru gini saja Cainan Baru ngumpulin uang Untuk beli gereja Jadi mucit saja Sudah cemen Harusnya berjuang itu Kayak orang dulu Tarwanya Digeraji sekarang Ya enggak apa-apa Daripada ngawal artis Kalau dia ngawal artis Cantik Kepikiran terus Gak bisa tidur Unikan ngawal kia Saya ulang lagi Jadi Nabi memperbandingkan Orang-orang sebelum kamu Gara-gara berjuang itu Dibikinkan Dibikinkan Uqdud Uqdud itu parit Cekungan parit Atau Ya parit lah Kalau orang jawa bilang Terus diisi api Diisi api yang menyala-nyala Setelah itu Orang-orang yang iman Dicemplongkan di situ Kemudian yang nyemplongkan Tertawa-tawa Melihat orang Islam Atau orang yang iman Kejat-kejat di api itu Kayak apa Susah Nah itu yang disebut Jadi api Diparet Dinyalakan Ya kayak api yang dipakai Bakar apa itu Bukan bata yang lebih ekstrim Untuk bakar gamping Untuk bakar kampur Itu kan ekstrim betul Di cekungan Apinya besar Besar Pohon kelapa saja Gak di Gak dipecah Langsung putuh Ya langsung hangus Saking panasnya Ya bang Lalu itu orang Islam Dicemplongkan di situ Sambil dikebong Tertawa-tawa Mereka yang menyiksa itu Duduk-duduk di situ Melihat kejat-kejatnya Orang-orang Dan mereka menyaksikan Menyaksikan kematian Dan penyiksaan itu Semua Hanya karena Yang disiksa Mempertahankan iman Kepada Allah Sepanah Kayak apa Jadi saya itu kan Kecelok Kiai Kecelok Wong Alim Itu kalau nuntut Orang yang mengundang kita Itu malu Betul Kita sekarang itu Sudah enak Pidato dikasih fasilitas Semua balik Dikasih fasilitas Bahkan di fasilitas Sidik Kalau apa Banser Karena kalau Kalau Banser Kiai itu Kalau makan Jajan Sidik Kalau gak ada Banser Gak ada Yang habiskan Ya hikmahnya Makanya Kalau makan Senang pikir Apa? Kiai Karena pikir Kiai kan Paling Lep Kiai itu Kalau makan Mesti sedikit Karena lama Tiragat Nah ini Yang penting Bansernya Itu Jadi Ini penting Sekali Kiai Sekarang Mubalek Termasuk jenengan Ini juga Da'i Da'i Lepo Yang sampe Alami Di sini Itu Masih Gak Sebanding Dengan Yang Dialami Para Sahabat Para Orang Orang Sehingga Rasulullah Ketika Ada Sahabat Yang Minta Cepat Ada Futuhat Cepat Ada Kemenangan Tapi Marah Kamu Baru Gini Saja Cemen Kira 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 Bahasa Indonesia Kamu Baru Saja Cemen Orang Orang Dulu Gara Gara Iman Diger Gara Gara Iman Dibakar Di Api Gara Gara Iman Ngalami Seperti Ini Seperti Ini Kita Tidak Akan Cemen Lagi Sekarang Cemen Apalagi Mulia Dikasih Panggung Di Mati Dikawal Apa Pernas Pernas Seperti Apa Mulia Sekarang Mereka Yang Sampet Kurang Sang Kurang Sampet Amit 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 Tidak 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 Masyarakat Tidak Itu Tidak 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 Nelfon Istri itu luar biasa tapi karena kulino ya ada break saja jadi saya yakin sakitnya sampe itu keluarga-keluarga gak kangen kalau cinta perempuan lain yang kamu cintai gak cintakan ini sudah ngalami semua kayaknya langsung cerdas semua tapi ciri utama berjuang itu jadi masjid ini spesial karena dengan nama Ammar bin Yassir jadi kita cerita kemenangan itu malu karena Yassir ini gak menangi Fathu Maqtah Yassir ini gak menangi Fathu gak beda dengan Bilal beliau juga diseksa tapi akhirnya kan menangi Fathu Maqtah jadi menangi Islam keren beliau menangi kemenangan apa? nah kemenangan Islam itu ditandai kamu melihat manusia masuk Islam itu bergelombang-gelombang karena dulu masuk Islam itu furoda-furoda satu tapi selamat itu Maqtah kampung ini masuk Islam kampung ini masuk Islam komunitas ini masuk Islam bentuknya masih itu namanya Afwajan bergelombang wah itu sudah kayak sekarang di Korea ini menurut saya sudah saatnya Afwajan meskipun lewat imigrasi gak apa-apa sementing Allah disembah di bumi jadi ciri utama agama itu Allah disembah di bumi bumi ini milih Allah semua milih Allah kemudian Allah gak disembah Allah diabehkan di bumi itu ini aneh dalam pemikiran hak sehingga tujuan agama itu apa? supaya Allah disembah di bumi soal penyembahnya kontraan seperti ini gak apa-apa penyembahnya ini kan masih kontraan ada orang-orang yang apa? ya jangan permanen kamu punya keluarga nanti digenggi yang lain jadi ini kan yang nyembah Allah di bumi Korea kan gak orang-orang permanen sementara ini sebagian orang apa? kontraktor nomaden atau kontraktor gak apa-apa dulu pertama kali Medina ada orang yang mbak Allah juga pendatang dari Makkah Indonesia pertama ada Islam juga pendatang dari bijara daripun tidak juga Cina pertama ada Islam juga ada pendatang dari Arab gak apa-apa semua ini proses sementing jangan tergesa-gesa untuk segera menang gemilang itu Nabi gak suka seperti tadi sohabat yang usul supaya Nabi minta sama Allah berdoa supaya langsung menang menang itu sama Nabi diingatkan jangan begitu dulu orang-orang berjuang alami gini-gini yang kamu alami itu masih cemen jadi dengan cerita ini semoga Anda tambah kuat terus hikmah kedua menamai dengan Ammar bin Yasir terus tadi saya lihat data di bawah ada mencet abu bangkari ya ada mencet apa insya Allah umar itu bagus sekali untuk penguatan mencet apa ahli sunnah wajah maat atau aswajahnya nah tutup lulama kenapa saya katakan penting gini pada akhirnya di komunitas internasional saya ulang lagi pada akhirnya di komunitas internasional ciri utama ahli sunnah itu apa mahaq batu sohabah mencet sohabat utamanya siapa Abu Bakar dan Umar dengan penamaan mencet seperti Ammar bin Yasir Abu Bakar Umar. Itu sekaligus penegasan bahwa kita ahli sunnah wal-jamaah. Ini hikmah yang luar biasa. Makanya khabib-khabib yang alim al-lamah itu, sering kali anak-anaknya dinamai putra-putra beliau dikatakan dinamai apa? Abu Bakar. Dinamai Umar. Kita tahu khabib kutub dikirsi namanya Abu Bakar, segar. Khabib yang sekarang sangat populer namanya apa? Sayyid Umar Afed. Yang mubalek terkenal, yang manfaatnya banyak, khabib Umar Mutoh. Dengan penegasan seperti itu, kita tambah kegep dengan mazhab ahli sunnah. Karena alawiin, mayoritas khabib, mazhabnya ahli sunnah, ditandai dengan nama-nama Abu Bakar Umar. Ya dinamai dengan nama-nama para sahib. Jadi penamaan Abu Bakar Umar itu takwiyatan ni mazhabi ahli sunnah wal-jamaah. Karena min alamati ahli sunnah wahabah itu sohabah. Wa ikrom, wa ikromus sohabah. Jadi ini penting sekali karena min alamati ahli sunnah ikromus sohabah. Jadi penamaan ini sekaligus. Jadi Amar bin Yasir ngenang penderitaan. Karena ini penting sekali. Kamu tidak usah dikenang, Pak. Yang mengalami saja ya. Yang mengalami ya sudah. Dinikmati saja. Cuma kurang seru. Karena dulu Amar bin Yasir bapaknya itu dipukulin, ditimpahin, batu sampai meninggal. Saya berharap jangan-jangan. Tidak usah, tidak usah meninggal di sini ribet. Setelah pulang ya jangan meninggal dulu. Kayak dulu, mamer dulu. Kalau cucu-cucu ini sudah bosan baru meninggal. Terus kalau meninggal ya yang sopan, yang tinggal warisan yang sedikit punya etika. Cuma punya utang banyak terus meninggal. Dibuka catat tanya apa? Utang. Itu enggak keren. Makanya Nabi itu enggak mau nyolati orang yang punya utang. Karena mayat ini enggak keren. Karena bukan berarti Nabi benci orang utang yang enggak. Tapi ada yang terlalu. Dada negali warisan negali. Jadi ini penting sekali. saya enggak tahu kalau mencinti namanya Amr Biyasir. Ya tadi pas datang ke sini. Sebenarnya dengar-dengar tapi enggak ngerti detail. Karena di sohabah itu ada yang namanya Amr. Ada yang namanya Amar. Ada yang namanya Umar. Nah tadi jadi Asma'us Sohabah Imah Umar Amr Amar. Nah itu kan Al-Farku Yasir berbedaannya kecil. Namanya saya tadi Amar apa Amar. Setelah datang ke sini benar-benar tahu kalau itu Amar. Jadi harusnya nanti kalau Ngeja lagi M-nya dua ya. Apa itu apa itu? M-nya dua ya. Karena memang tulisannya Ain M-nya Tastik. Ya. Kapan-kapan kalau Ngeja apa? M-nya ditulis apa? Dua. Dua. Double ya. Double M ya. Ditulis double M karena apa? Ditastik. Namanya Amar bin Amar bin Yasir. Karena kalau Amar gini dikira ada sobat namanya Amar bin As. Apa? Jadi yang pakai Amar bin As. Abdurah bin Amar bin As. Jadi nanti kapan-kapan tidak harus sekarang menurut sekarang susah. Sudah kacau. Jadi ini kalau dibuat paspor nanti tidak jadi. Amar bin Asir tidak punya apa? Paspor. Karena namanya tidak lengkap. Jadi ini penting sekali. saya mohon sekali keikhlasan kita ini kita jaga. Misalnya ngurusi Islam di sini kok tidak jadi ketua Banser ya tidak usah tersinggung. Tidak jadi ketua PCIN ya tidak usah tersinggung. Tidak jadi struktural juga saya ini kan termasuk di Jawa termasuk Ketil Ong Alim juga tidak jaga apa-apa. Mak kabar-kabarnya dilibatkan di BBNU baru-baru itu saja masih kabar-kabarnya tidak tahu apa yang tidak. Tapi dengan atau tampak itu namanya orang alim tetap berjuang. Karena berjuang itu perintahnya Allah. Bukan perintah BBNU juga bukan perintah siapa sebut. Kalau karena perintah mungkin kalau di di PHK atau di copot atau sudah tidak jaga terus tidak berjuang. Kacau kalau agama setelah tidak bancer tidak ngampang kiai. Daryang saja kiai itu. Kenapa? Saya sudah tidak bancer. Memangnya yang merintah Anda mengawal kiai itu jaket Anda. Mengawal kiai itu perintah Allah. Bukan perintah jaket. Jadi meskipun sudah tidak berjaket bancer kalau ada kiai kalau ada kiai jadi kawal. Cuma kiai yang kurang gaya kan gak keren. Gak ya lelmatan ya lelmatan. Tapi ini penting sekali cerita seperti ini penting sekali. Jadi Roti Woi itu sangat-sangat juga sangat marah ketika ada sohabat minta Islam setepatnya menang. karena itu menyalahi sunnatu. Nabi Musa itu mengalahkan Fir'aun itu prosesnya panjang sampai mengalami kedinginan di musim salju. Sampai minta istrinya nyari-nyari apa api untuk corong jawa itu Dedeh itu apa itu genen genen apa kalau orang genen sampai dinginan terus dia kecilnya dilarungkan di sungai nil mengalami macam-macam baru akhirnya mengalami kemen tapi itu resiko kemenangan sudah dekat aja dimana-mana kalau sudah kemenangan dekat aja makanya sama kalau gak mapan tenang saja berarti masih lama makanya ketika turun itu semua sahabat senang sekali karena itu kemenangan Islam tapi Abu Bakar di pojok mencet memangis sampai dibuli sama sahabat-sahabat yang lain kita menang malah nangis dibuli berita kemenangan malah ditangi setelah sahabat-sahabat ditanya ya abah-abah keren kenapa kau menangis kita ini kan senang karena Islam sudah menang semua orang Mekah sekarang masuk Islam ini bukti ajal Nabi sudah dekat peristiwa ini itu bukti ajalnya Nabi sudah dekat dimana-mana setelah menang ya selesai waktunya yang muli-muli nangis semua makanya kalau sampai sudah menang nanti sudah kaya di rumah istri sudah sayang lagi anak sayang lagi ya hati-hati kita menangis semua tetap tetap sampai tua karena ya Allah melaratnya kan 20 tahun insya Allah nanti syukur-syukur melaratnya lebih 20 tahun dia itu mulai kecil mulai lahir enggak mulai dihamil sudah miskin ya kan mulai dikandungan kan orang tua kita sudah miskin wah lama miskin insya Allah nanti kayanya juga yang terakhir khadis khusus tentang Ammar bin Yasir ketika disiksa sama istrinya Sumaya itu Nabi yang dikandikan begini sobrun ala Yasir fa inna mu'idakum al-jannah sobrun ala Yasir fa inna mu'idakum al-jannah sudah kamu sabar saja ya kamu sabar saja gara-gara peristiwa ini kamu-kamu atau sampaian semua pasti akan masuk jadi termasuk sohabat yang dinas pasti dahul al-jannah meskipun semua sohabat kita yakin dahulul semua sohabat ahli surga tapi diantara yang dinas secara spesifik adalah siapa keluarganya Ammar bin Yasir sobrun ala Yasir fa inna mu'idakum al-jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai zw tener mojal dalam Alhamdulillahirah al-jih merendahkan kajian tentang agama Islam dari dan selanjutnya insyaallah kita akan buka seni tanya-jawab dan khusus untuk menanya satu orang satu semuanya tiga semuanya tiga pertanyaan oke pertanyaan dong jangan keluhan semua punya nasib yang sama gak boleh ngeluh langsung mau selamat santai aja jadi kita nama nama saya sebenarnya ini diajukan oleh rekan saya sesama pekerja juga disini beliau bertanya kepada saya karena saya gak tau saya jawabnya kan gak tau gitu ya pinter kalau gak tau jawabnya gak tau jadi yang pertama yang pertama orang tua yang yang dosa yang menyakitinya persegi yang begitu kemudian dia bilang seperti ini kalau kalau misal kalau misal kalau misal kalau misal ada seorang suami nikah lagi itu bagaimana nah gitu kan gitu kan itu yang pertama yang jumarai katanya kan disini itu kan kalau misalnya tidak disediri disediri bahasa dia itu sama saja dosa nah kemudian setelah itu kalau misal istrinya sakit terus sampai meninggal itu otomatis dosanya terus mengejau itu intrinya itu jidup persepsi dia seperti itu kemudian yang kedua dia bilangnya ini sedikit insensi jadi yang kedua dia itu seperti nah yang kedua itu kalau misal katakan dia itu bilang jadi kalau misal saya katakan dia seperti itu saya kemudian bilang sama istri saya suami istri saya itu cari wakilan lain kemudian bersama dengan istrinya itu melakukan hal yang seperti yang lakukan suami istri nah itu kan kata dia itu kan cuma satu kali nah cuma satu kali berarti dosanya cuma satu hari gak semua hidup nah persepsi dia itu seperti itu dia beritanya kepada saya gimana ukurnya gitu kan dosa yang terus-menerus karena istrinya sakit yang dipotigami atau melakukan hal seperti itu hanya dalam satu hari dia bertanya seperti itu yang bercerahnya ini yang ahli gitu siapa bercerahnya begini ya jadi pertanyaan seperti itu kategorinya ini keluhan kalau tanya gimana hukumnya poligami hubungannya dengan istri ya jelas siap perang kalau hukum dasar dalam Islam jelas boleh tapi ya boleh dan siap ada resikonya sudah biasa saja kalau dosa dan tidak dosa itu ya tergantung karena tergantung itu sakit menyakiti itu kan relatif kalau suatu haram ya dosa kalau tidak ya dosa satu ya dihitung satu maksudnya satu dihitung seumur hidup tapi kalau akibatnya seumur hidup itu kan karena melangkolis rasaan tersakiti itu kan melangkolis tapi sebetulnya kadang nyakitinya tetap satu kali misalnya sebenarnya sebaliknya juga bisa istri kamu nyakiti kamu besar om lanang kayak monyet itu kan kalimatnya sekali tapi sakitnya kan berlanjut nanti tanyakan malikat bagian nulis ini dosanya ditulis berapa ini jadi wilayah-wilayah seperti itu yang penanya sambal juga gaya-gaya nantok karena apa ya problem sosial itu kan memang lazim jadi kalau milih merantau di Korea misalnya mungkin cari uang gampang tapi resikonya jauh dari apa keluarga kalau kumpul keluarga nyari uang susah tapi dekat keluarga tapi resikonya apa dimarahin diumelin ya sudah hidup seperti itu saya punya data kitab yang saya kenal bagus sekali kitab itu cerita begini semua yang ditakdirkan Allah itu baik yang gak baik hanya satu maksiat karena gak boleh kamu zina maling berdasar kodok kodok jadi asal tidak maksiat itu sesuatu pasti positif termasuk beliau mencontohkan gini contohnya pasti unik ini terutama yang punya teman-teman banyak kata siapa dia teman akrab setelah saya miskin gak dijemur lagi podol zaman saya kaya sering kesini banyak gak orang miskin yang jatuh miskin bilang gitu zaman kaya temannya banyak zaman miskin hilang itu kata kitab itu bagus Allah mentakdir begitu itu bagus coba kamu kaya raya dulu sering ngeraktir teman terus numpak limusin bareng kemana-mana tadi saya ada ngerlimusin korea orang miskin teman tetap kesitu padahal kamu sudah buruhnya orang bikin bata buruhnya orang manol kerja di pasar malah malu jadi tontonan artinya Allah mentakdir saat kita miskin teman gak ngingok itu bagus kalau kita miskin terus teman-teman jengok malah jadi tontonan pernah kaya raya ngeraktir ditilihi teman pas buruk di rumahnya orang milih ditilihi apa milih enggak malu kan artinya sepertinya keluhan manusia itu cemen saja bilang apa oh kalau jatuh kalau jatuh kalau jatuh di jengok jengok mana ya temanku pasti jengok buruh botol di rumahnya orang pasti bentak lagi pada dulu bos artinya gini loh kalau Allah sudah mentakdir sesuatu itu pasti masalah mungkin masalahatnya kita jatuh itu teman-teman lupa terus kita bisa intro reksi bangkit lagi lah nanti kalau sudah bangkit temannya datang lagi sudah pakai baju bagus keren jadi artinya gini loh banyak keluhan-keluhan manusia sebetulnya enggak proporsional Allah sudah menyiapkan seperti itu misalnya Allah bikin rata-rata istri itu cerewet memang lelaki gak dicerewet terus turun ngopi turun ngopi baru kanya cerewet ini ada peletut apa semua kalau mbak Mun guru saya kalau kuyun kiri bujuk kona anriman fukir selawasih orang lanang rai-rai gini kok bujukin anriman mesti tak jamin turun makan ropi rokok turun makan ropi sambil nunggu mati barokannya sampai begini barokannya apa coba kecerewetan kecerewetan jadi artinya kalau Allah bikin sesuatu itu sudah dipertimbangkan akhir-akhir bahasa manusianya jadi ini mati begitu juga poligami poligami itu dikalalkan Islam tapi kan dapat nikmat masa dapat nikmat tidak dapat umpatan tidak dapat makin-makin ya sudah tinggal kita nonton saja artinya sesuatu minang pasti ada resiko resiko makanya saya sering bilang ke teman-teman saya datang kalau kamu poligami tapi ada resepsinya waduh saya suka resepsi perang ada yang berani poligami pakai resepsi bisa perang jadi menurut saya kita kita ya jangan merubah hukum Islam tapi ya ngitung kekuatan kekuatan dan kemas selamatan makanya kata Al-Quran kalau kamu merasa takut tidak adil ya cukup kalau kamu bukan takut tidak adil pasti tidak adil rahi-rahi gini pasti tidak adil ya saya kira di video banyak monggo pertanyaan selanjutnya monggo Pak Ustadz muda dari Indonesia Kang Jumati Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Memang Anda SK kalau bingung oh ya ya gak apa-apa itu bagus Ustadz kalau bingung berarti maju sudah nyari-nyari kebenaran memang masalah kodok-kodar itu sesuatu yang ulama menerangkan tapi sekaligus melarang jadi ulama itu ya unik kitab-kitab kita ini dipenuhi dengan penjelasan kodok-kodar tapi juga dipenuhi dengan pelarangan membicarakan kodok-kodar karena bagi orang tertentu ini menjadi alasan justifikasi saat sah lah sah zina juga sudah ditakdir pengheran sah maling ditakdir pengheran sah gini kan jadi kacau islam kalau semuanya mengandalkan kodok-kodar tapi kalau kamu misalnya tidak ngimani kodok-kodar bahwa semua sudah ditulis juga keliru kelirunya masa Allah terlambat berpikirkan kira-kira gitu semuanya sudah disetting Allah masa ada kejadian di luar settingan Allah dari segi itu kita harus iman semua sudah ditakdir tapi dari segi bahwa itu nanti jadi alat justifikasi kesalahan kita harus menghentikan membicarakan kodok-kodar makanya hadisnya ini penting kearifan seorang ulama hadisnya Nabi tentang kodok-kodar itu pasti dua berkali-kali itu dua ada hadis yang menerangkan tidak ada sesuatu yang terjadi di langit dan bumi kecuali sudah dikodok Allah tapi ada hadis jika ada orang mencacimati sohabat saya maka kamu harus berhenti jangan ikut ketika ada orang mendiskusikan kodok-kodar kamu harus berdiam tidak usah ikut terli terli karena nanti syariat bisa runtuh orang Korea atau Asia kersana Allah orang Italia Kristen juga kersana Allah ngapain kamu pikir sudah dikersana tapi kalau kita misalnya mengalami nasib yang buruk kemudian ingin introveksi kadang yang meringankan itu kalau kita iman sama kodok misalnya kamu punya kasus berat terus mau putus asa mau bunuh diri itu kadang-kadang yang menenangkan kita itu ya sudah lah semuanya sudah ditap jadi istilahnya caro bahasa baulnya itu ya membicarakan takdir kak besok bermata dua kadang positif kadang negatif maka kuatkan syariat itu syariat dikuatkan ya pokoknya ngadepi masa depan saja lah kalau punya utang ya setopnya nyawur jangan sudah kotok kudar jangan nyawur istri pulang ya dijemput jangan sudah kotok kudar biar jadi makanya agama ini kawallah dengan syariat apa yang kita alami itu kawal dengan apa misalnya anda pernah dosa besar atau dosa kecil ya sudah perintahnya syariat ya tohbat ya tohbat ya tohbat istighfar ya istighfar jangan lalu gak istighfar gak tohbat kan sudah ada cara tanya jadi makanya tentang kotok kudar itu semua ulama ya karena beliau-beliau warasatul ambliyah ngetikahnya dua kali ada saatnya baik dibicarakan ada saatnya baik tidak yang terakhir yang terakhir yang terakhir monggo untuk yang terakhir salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh saya marionol dari malam ingin bertanya masalah pusukan solat kami disini pkt mungkin untuk mencari waktu-waktu itu amat sulit jadi mencari mencari waktu ataukah solat yang tidak khusus itu bisa dikirimkan oleh Allah karena kami karena kami solat mesin dan mencari waktu makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh begini siapa jalan jalan selalu ada jalan terpasuk jalan untuk nyuri-nyuri waktu untuk solat begini saya seneng sama pertanyaan Anda karena apa ya bikin jalan jadi khusus itu kalau taslivan sorosnya khusus 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 itu maknanya takut takut kepada Allah sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini tampang-tampang gini sudah nyari uang kerja di negara ateis terus ada waktu kencengnya biasanya nyuri waktu solat itu 5 menit itu karena izin untuk ke Thailand solatnya terpaksa di ruang apa asal jadi closetnya jangan di closetnya itu menurut saya sudah bentuk khusus karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah kita takut kalau meninggalkan solat tapi kamu tidak usah bayangkan khusus kayak ulama labqab mursid mursid sholat mewangi sampai lupa waktu ya di PHK kamu itu ada-ada saja jadi Anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk solat itu sudah presi kekhusuan Anda itu sudah cukup tidak lama tidak mufti tidak orang islam ya saya ulang lagi khusus itu maknanya takut apa jadi takut itu macam-macam takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusus ya takut meninggalkan perintah Allah sudah bentuk khusus termasuk takut solat lama itu juga bentuk khusus karena begini kalau Anda solat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizin kemudian Anda ditegur kemudian Anda di PHK nanti pulang ke istri nanti istri kamu salah solat nanti solat menjadi prop jangan sampai agama ini menjadi kambing hitam selamatkan solat Anda termasuk jangan sampai Anda di PHK karena melakukan solat nanti solat ini jadi problem jadi momok oh gara-gara solat di PHK maka kalau Anda solat pas pasti tadi 5 menit itu bagus solatnya sak solat tidak jadi momok beker jika Rasulullah salam wali wassalam saking baiknya itu kalau ada petani solat esui-esui ya sama nabi ditegur masyur kan riwati itu ada seorang petani pengembala untar solat makmum mu'ad bin jabbal imamnya itu baca bakorok yakrok surat bakorok yutawil ujibdan itu membaca surat bakorok lama akhirnya sepetani wah itu bisa dimarahin majikan saya kalau saya teruskan makmum dia tengah-tengah solat dia mu'farokok semain kulhu selesai mau imamnya ditinggal yakrok surat imamnya tersinggung wah itu orang munafek dimamin gak sampai selesai lari sehingga cerita dua orang ini mengadu ke rasulullah mu'ad mengadukan ini makmum baliloh karena meninggalkan mu'ad meninggalkan imam si beduwi ini yang pengembala tamping atau pekerja lapor ke rasulullah ya rasulullah ini mu'ad imam gak bener ini kita sibuk dia main sholat tapi ternyata apa nabi itu menyalahkan mu'ad nabi itu yang disyalahkan bukan makmum yang baliloh yang beruntak tadi menyalahkan imam menyalahkan imam kamu jangan ulang seperti itu nanti orang akan jerah sholat karena sholat jadi prop jadi kalau kamu nanti khusuk nanti ada selah tua di malang jadi imam sholat khusuk apa penggada yang meyakkan sekarang pas saja apa pas jadi jadi anda milih sholat meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusuk karena yang menggerakkan anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah khusuk dan khusuk 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 untuk kita para jamaah sebelum bulan mungkin dari Kamis ragu tanamah Insyaallah cuma segitu acara akan kita tutup dengan musafah atau salam-salam ini mau ngasihkan ini ke pengurus Insyaallah akan diberikan warisan berupa kitab dan untuk penutup acara kami di rumah di rumah mohon keikhlasannya pakai batinur salim untuk memimpin doa semoga ini diserahkan dulu aja ini dengan rumah jangan ngantong oke Oh ya udah kutok katanya asli Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih 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 Terima kasih